Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja untuk bahan-bahannya disini udah aku siapin 2 butir telur kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan 50 ml susu cair 1.4 sendok teh garam atau secukupnya 1.5 sendok teh vanili lalu kita aduk sampai tercampur merata kemudian tambahkan 1 sendok makan madu ingat sional bisa diganti dengan gula pasir aja ya misal gula pasir semua pakainya tadi 3 sendok makan atau seperti ini 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan madu jadi selera lanjut kita tambahkan tepung ini biar tidak ada tepung yang menggerendil kita ayak untuk tepung ini kira-kira 100 gram ya atau 10 sendok makan kita masukkan dikit-dikit sambil diayak dan diaduk ya biar nanti bisa dikira-kira nah lalu ini kita tambahkan baking powder kira-kira setengah sendok teh atau secukupnya lalu kita ayak jadi satu aduk sampai benar-benar semua bahan tercampur merata dan untuk tingkat kekentalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini untuk adonannya aku pindahin ke dalam gelas takar seperti ini biar nanti lebih mudah untuk menuangkannya selanjutnya nanti untuk bentuk aku pakai corong seperti ini ini boleh pakai sendok juga jadi terserah teman-teman nah kemudian ini untuk adonannya kita tutup sebentar kurang lebih 10 menit setelah 10 menit ini kita buka tutupnya dan adonannya udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil jadi langsung kita masak sebelumnya ini teflonya udah aku panasin jadi memang harus benar-benar panas dan setelah panas kita kecilkan ya kompornya nah ini kita bentuk pakai corong seperti ini boleh juga kalau mau langsung pakai sendok ya cuman kalau pakai corong ini menurut aku bentuknya tuh lebih rapi lebih bundar jadi gak belepotan nah ini kita diamkan kurang lebih 3 menit api harus benar-benar kecil setelah 3 menit ini kita balik sebentar aja kurang lebih 1 menit nah setelah 1 menit ini udah matang langsung kita angkat lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai oh iya ini untuk ukurannya selera ya jadi gak harus terlalu kecil selera selesai selesai oke teman-teman ini udah jadi hasilnya cantik dan imut-imut banget dan ini untuk toppingnya selera ya ini karena di rumah aku lagi ada kental manis coklat jadi aku pakai kental manis coklat boleh juga kalau mau pakai kental manis putih ya dan bisa ditambahin dengan keju parut itu malah lebih enak rasanya enak banget manisnya pas ini cukup sekali buat cemilan di rumah bikinnya mudah dan bisa juga kalau mau dibuat ide jualan ya karena bahannya murah bikinnya mudah dan rasanya enak banget jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati